Kadang beliau menelpon saat merasa haus tapi gak bisa minum. Karena perawat untuk masuk harus dengan APD lengkap dan tidak bisa sering-sering untuk masuk. Sehingga susah untuk membantu. Saya sekeluarga semua dinyatakan positif COVID. Hal ini membuat saya dan keluarga saya berisiko menularkan ke masyarakat. Kami melalui hari dengan hari dengan perasaan duka, sakit, sedih dalam keadaan terisolasi. Kalau orang bertanya bagaimana saat ini saya bisa kembali beraktifitas di rumah sakit, saya juga tidak tahu jawabannya. Yang saya tahu saya menjalani hari ke hari dengan tangi saya yang semakin jarang dan kesibukan saya yang bertambah sambil saya terus berusaha membantu orang lain. Melihat masyarakat yang masih sering keluyuran di luar, tidak menggunakan masker, atau bahkan mengatakan pandemi ini hanyalah sebuah konspirasi. Saya cuma ingin bilang, pandemi ini tuh nyata, pandemi ini tuh masih berjalan. Dan lebih baik menggunakan masker daripada ventilator. Lebih baik diam di rumah daripada di ICU. Stay safe, stay at home. Ya, pandemi COVID-19 itu nyata adanya. Saat ini kita tidak boleh melepaskan kewaspadaan kita. Namun bukan berarti kita tenggelam. Dalam ketakutan, kepanikan, atau bahkan kesedihan. Walau banyak kerabat kita yang telah tiada akibat wabah ini, namun banyak pula yang dapat sembuh total. Maka saya mengingatkan kepada kita semua, optimisme harus tetap dijaga dengan tetap menerapkan protokol yang benar sebagai tindakan pencegahan. Ingat, terus prinsip 3M, mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker di tempat umum atau bila berdekatan dengan orang lain, Serta menjaga jarak minimal 1 meter dengan lawan bicara. Dan selain itu, jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi dengan cara berolahraga teratur. Dan berpikiran positif karena kebugaran, kebahagiaan, dan optimisme dapat meningkatkan imunitas kita. Semoga dengan upaya bersama, kita dapat menanggulangi pandemi ini dan menyelamatkan negeri kita tercinta. Terima kasih, mungkin itu pesan.